Intro Halo, Ahmolta Indonesia Nama gue Bragy Gue pemilik dari Pusho 504 ini tahun 1979 Domisi gue di Bogor Story mobil ini, jadi ceritanya Ini mobil udah sekitar Dari tahun 2010 Awal lookup gue ngambil Ceritanya itu dulu gue tergabung sama Sempet tergabung sama Komunis Jimi Bogor Waktu gue SMP Nah di salah satu grup Jimi Bogor itu Waktu itu salah satu pemilik awal mobil ini Nge-share mobil ini dijual Karena gue waktu itu melihat Peugeot Terus klasik juga Jadi gue kirim lah Semua forwardan chat Pemilik sebelumnya ke bokap gue Terus disini cuma bokap gue Minta nomor orangnya Minta lokasi mobil yang ada dimana Akhirnya gue kirimin Kesokan harinya Karena itu kebetulan weekday juga Bokap gue Ngambil mobil ini Berdua sama nyokap gue Pergi naik motor Berdua ke puncak Karena kebetulan Posisi mobil yang ada di puncak Jadi Malem gue kirim Foto-foto ini ke bokap gue Sore Kesokan harinya Mobil ini udah ada di rumah Untuk Exterior mobil ini Awal gue ngambil sih Untuk exteriornya Sebenernya udah Kayak gini Nggak ada yang berubah Mungkin Untuk catnya masih sama Cuma Untuk Looknya Masih OM Masih standar Masih pairnya masih tinggi Masih pake pelet Kaleng Dengan Dope Nah semenjak Mulai dikasih ke gue Mungkin Sedikit-sedikit udah mulai gue ubah Kayak Sebelumnya Untuk Headlamp Sebelumnya Masih standar Masih yang model kotak Ini udah gue ganti pake Model American style Lalu Untuk Grill sendiri Kalau Yang originalnya tuh Masih Blank Grill polos Nggak ada Foclame Kalau ini udah gue ganti Pake punya Asli buatan Hela Sama ada Foclame nya Foclame nya juga asli buatan Hela Sama Semenjak pindah ke gue Karena Gatel juga Pengen Gaya anak-anak muda lah Bisa dibilang Jadi mobil gue pendekin Untuk Pairnya sendiri Gue Custom Gue potong pair Terus Untuk velg sendiri Gue ganti pake Velg Loket Ring 14 Lebar 7 Buat profil Bannya 165 55 Selain itu juga Untuk Karena gue masih juga Mertahanin ke Originalan mobil ini Kayak Spion Masih Original Untuk liftless body Juga masih Bawaan semua Selain itu Bumper Juga masih Bawaan Paling Ya Cuman Perawatan lah Bodi Sebulan sekali Mungkin Kita poles Supaya Tetap Kelihatan Ciamik lah Jadi dibilang Untuk Belakangnya sendiri Juga gak ada yang dirubah Paling Muffler Untuk muffler Gue rubah Gue langsungin Gak pake Muffler lagi Jadinya Sisanya Masih Mertahanin Keasliannya Cuman Sama gue tambahin Kepet Mungkin Kepet Orifujo Untuk Interior Juga Gue gak Banyak yang dirubah Karena Masih Mertahanin Keasliannya Untuk Job Dan Dotrin Itu masih Bawaan Aslinya Bisa dibilang Masih Bawaan Pabrik Belum Ganti-ganti Terus Untuk Dashboard Dan Steer Juga Masih Mertahanin Keasliannya Mungkin Untuk Ini Gue Nambah Aseksoris Equalizer Gopang Mungkin Orang Nyebutnya Stikobra Terus Juga Untuk Audio Odotip Gue pake Punya Pioneer Selain itu Disini Juga Nambah Audio Audio Tid Tadinya Gak ada Sekarang Gue tambahin Sama Gue tambahin Twitter Aja Disini Sisanya Mesti Asli Asli Mesti Mertahanin Kasihan Sama Mungkin Gue tambahin Ini Buat Ucu-ucuan Aja Dog Guard Mungkin Kalau Di luar Negeri Buat Orang Bawa Anjing Supaya Gak Kehabisan Udara Sisanya Masih Standar Untuk Ini Masih Standar Semua Untuk Karpet Mungkin Gue disini Karpetnya Custom Buat Karpet Untuk Karpet Dasarnya Masih Asli Tapi Untuk Karpet Luarnya Masih Ini Gue Custom Sendiri Biar Ada Ini Yang Kayak Lambang Pujo Nya Juga Lambang Singanya Untuk Jok Masih Bawaan Asli Masih Bawaan Fabrik Gue Pernah Dimacem-macem Gue Pernah Ditambah Busa Juga Yang Pert Bawaan Juga S selamat menikmati untuk dari segi mesin sendiri ini masih standar dari awal belum pernah dimacam-macamnya sama sekali paling untuk ini udah di open filter juga ini open filter udah dari pemilik awalnya jadi sebenernya untuk mesin sama sekali gak ada yang ngakak-ngakain sih kita cuma dari awal cuma gimana caranya buat ngejaga ini mesin tetep bisa jalan tetep bisa normal tanpa ada kendala sama pemilik awalnya udah ditambahin post-staring rem udah dipake booster juga sisanya karbu segala macem semua standar untuk mesin paling cuma perawatan aja perawatan mobil-mobil tua pada umumnya cuma ganti oli segala macem dan alhamdulillah juga selama ini belum dapet kendala yang lumayan pusingin untuk mesin sendiri jadi alhamdulillah jadi mesin belum diapa-apain masih standar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati